Tuh mantep banget ya Wuh wangi banget Minyak wijennya wangi banget ya Harum jadi lapar banget nih Tuh ya ada jagungnya nih Tuh ada ayamnya Telurnya wuh mantep banget Gak usah ke resto lagi ya Bikin aja di rumah ya Satu panci Begini nih bisa berapa kali makan nih Berapa orang nih yang makan nih Satu keluarga nih ya Kalau di resto mahal satu porsinya Hai jumpa lagi bersama dengan mom Hari ini saya akan memberikan Salah satu masakan ya Alah restoran lagi ya Yaitu resep sup jagung Alah restoran Ini kalau di resto-resto Di Chinese Resto nih Pasti ada nih Karena saya akan membagikan hari ini Resepnya seperti Chinese Restoran Bahannya itu ya terdiri dari Jagung, telur, dan ayam Makanya disebut Sup jagung telur ayam Saya gak lama-lama Kita langsung buat aja Bahan-bahan untuk konsumnya ya Di sini kita ada yang terutama nih Ayam, ayam cincang ya Yang udah dicincang seperti ini nih Saya pakai 150 gram ya Terus ada telur, dua butir Nanti kita kocok lepas ya nanti Terus di sini bahan utamanya juga Yaitu jagung Ya jagung yang kaleng seperti ini nih Tapi ada juga yang berbentuk kemasan Seperti kardus gitu Nah itu juga boleh Nah ini untuk merek Selera aja Saya sih pakai di sini Del Monte Terus untuk Bumbu-bumbunya Mudah Ada bawang putih Dua siung Yang sudah dicincang seperti ini Terus nanti ada minyak wijen Terus ada kecap ikan Terus ada kecap asin Ada emasena juga nih Tiga sendok ya Nanti kita larutkan dengan air ya Terus di sini juga ada garam Ada gula Ada merica Minyak, sayur Untuk numis sedikit Dan ada air Untuk nanti kuahnya ya Ini Kurang lebih di sini saya pakai 130-150 ml aja Ya cukup Nah untuk penyedapnya Kita pakai kaldu jamur ya Di sini ya Kita mulai aja ya Masaknya Saya nyalain ya Apinya Kasih minyak sedikit Untuk numis Bawang putihnya Nah udah rada panas ya Kita masukin Bawang putihnya Ini gak apa-apa ya Numisnya langsung dipanci ya Dia ya Gak mesti perlu di kuali dulu ya Itu kalau memang mau pakai kuali Juga gak apa-apa Setengah matang nih Kita masukin ayamnya Terus langsung Kita aduk-aduk Ini kita aduk sampai rata banget ya Biar dia gak menggumpal ya Tuh ya Ini kita ancur-ancurin Seperti ini nih Biar dia gak Ngegumpal ya Nanti terlalu besar Terasa ayamnya nih Kalau menggumpal Tuh Seperti ini nih Nah setelah begini Kita Masukin airnya ya Terus kita didihin dulu ya Sampai dia mendidih Tutup Kita didihkan Nah Setelah mendidih nih Udah mendidih ya Kita mau masukin nih Jagungnya Terus Kalau udah Kita didihin lagi ya Ya Sudah mendidih ya Setelah itu Kita kasih Bumbu Kita kasih kecap asin Ini tiga ya Tiga sendok makan nih Saya kasih Terus Kita capitkan nih Satu sendok Radanya Setelah sendok teh dulu Garamnya Saya kasih setengah dulu ya Setelah sendok teh Nanti kita coba dulu Kalau kurang Baru kita tambah lagi Kita cicip Kasih gulanya Satu sendok Teh Kurang asin ya Kita tambahin lagi Garamnya Setengah lagi ya Kecap ikannya Saya tambah lagi ya Satu sendok Makan Biar dia Gurih Nah terakhir Kita kasih Kaldu jamur Biar dia Gurih Satu sendok Teh ya Aduk-aduk Ya Kita cicip dulu ya Tambahin garam sedikit lagi aja ya Biar dia agak asin sedikit Soalnya makannya nih Harus anget-anget Jadi Agak asin sedikit Kasih Tambah setengah deh Tuh Setengah sendok teh Garamnya Nah setelah itu ya Kita kocok telurnya Nah setelah hancur Kita masukin Sambil diaduk ya Jangan sampai gak diaduk Jadi dia takutnya menggumpal Nah sambil kita masukin sedikit-sedikit Kita aduk Nah setelah ini nih Kita Kasih maizena Maizenanya Kita larutin Dengan sedikit air ya Kita masukin langsung Sedikit-sedikit dulu ya Tuh Jangan semua dulu Kita lihat dulu Kalau dia udah terlalu kental Cukup Tapi kalau belum Kita kasih lagi Belum ya Semua Kita didekar lagi Nah ini masih agak encer ya Kita tambahin lagi aja ya Maizenanya ya Larutin lagi dengan air sedikit Saya tambahin Nih Sekarang udah tutup Ini saya tambahin tadi nih Saya larutin 2,5 sendok makan lagi nih Nah ini udah pas nih Kentalnya tuh Jangan terlalu kekentalan banget Jangan masih encer Kita didihin dulu ya Ini udah mendidih ya Kentalnya juga udah pas nih Tuh Tuh Jangan terlalu kekentalan juga Jangan encer juga Sedeng Tuh Oke udah selesai Kita Matiin Karena udah mendidih Kita matiin Terakhir Kita masukin Minyak wijennya Ini dia yang bikin jadi Enak dan wangi Nih Tuh Ciri khas Resto Pakai minyak wijen Tuh Wow Wangi banget Bikin nafsu nih Tuh Hmm Hmm Darahnya enak Tuh ya Wah Nah Kalau mau Dikasih daun bawang Juga boleh ya Kita taburin Batangnya aja ya Diiris-iris halus Tapi kalau nggak juga udah Mantep MEN Tuh 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kecap cabai rawit nih, cabai rawit hijaunya tuh. Wow, mantep banget. Jangan lupa ya, makannya harus anget-anget ya. Lebih nikmat. Saya coba. Enak banget. Persis sama di restoran-restoran yang udah terkenal-terkenal itu di mall ya. Tuh. Mantep banget. Bahannya juga simple. Cara buatnya juga mudah ya. Gak perlu jauh-jauh. Tuh, makannya ada cabai rawit hijaunya. Aduh, tambah mantep. Mantep banget. Semangkok langsung abis ya. Langsung abis ya. Satu mangkok nih. Tadi saya makannya langsung nih. Enak banget ya. Perlu dicoba banget di rumah ya. Oke, bye-bye. Sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya.